Tidak hanya di Garo Jawa Barat, banjir juga menerjang kota Basohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Tidak hanya merendam ratusan rumah, air banjir juga masuk ke pasar dan sampai menutupi jalan. Ibu ini harus dibantu petugas saat berjalan menerobos banjir. Ia bahkan nyaris terjatuh akibat derasnya arus. Banjir yang menerjang kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu Siang merendam ratusan rumah dan menutup jalan. Pusat perekonomian juga lumpuh setelah air banjir juga masuk dan mengenangi pasar di Naya. Sejumlah kawasan yang paling parah terendam banjir di antaranya Apui, Lesane, Namaelo hingga di pusat kota. Banjir Kriman, banjir Kriman dari atas kan? Dari gunung ya Pak ya? Iya, tapi bakal ini yang paling parah. Iya Pak, ini berapa warga, Bapak punya warga yang terendam ini Pak? Ada berapa ini? Yang terkasar ini ada 32 rumah yang terendam. Iya, terendam ya? Terendam. Iya Pak, ada korban Pak untuk ini Pak? Untuk sementara belum parah. Ratusan warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejauh ini belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun kerugian yang diderita warga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga mendesak pemerintah setempat segera memperbaiki saluran air agar banjir tak kembali datang. Juri sama Neri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.